Sering kali kalau live itu bahaya sekali karena digiring opini kemana-mana ya Jadi takutnya ntar digoreng-goreng Bahasa pampuk, burungi sopo kepanasem di musim panas Oke jadi saya gak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana Intinya adalah kita harus lebih apa ya Lebih ngerti aja ya dengan keadaan sekitar Banyak sekali, disini ini banyak Banyak sekali masalah ya Biasanya gak ngerti kenapa dihompongi terlalu banyak masalah Dan kena tipu-tipu-tipu terus gitu loh Aku jangan ngomong lho Mbak Suti pekok-pekok sopo mbak-sopo mbak Nanya Miss, ini punya kenalan PT di Indonesia Eh sebentar Halo Waalaikumsalam Ada apa mbak? Enggak Miss Kemarin tuh aku kayak kejadian sesuatu gitu loh Kejadian sesuatu seperti apa? Nah kok nomor iku nomor apa nomor profilku tuh diambil orang terus dibas penipuan gitu Iya Nah terus dia ngasih tawuan temen-temenku tuh Iya Nggak nomor kok hati, nomor lagi Nah terus Pura-pura transfer ke temen terus Suruh apa kirimannya tuh belum masuk Habis itu temen suruh pinjemin dulu gitu loh Miss ceritanya Nah terus Maksudnya ada orang pake foto profilmu terus minta uang dikasih Iya Terus 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 Habis itu kan aku nggak tau ceritanya singgatnya ya Miss ya Temen kan yang cerita soalnya kan temen-temennya jadi korbani tau Haa Ya abis itu kan aku selalu nyari ya aku bingung Ngari dimana aku nggak ngamal siapa itu Tapi dia nantinya tuh ada dua nomor hongol sama nomor Indonesia gitu loh Miss Oke dia ambil profilmu dan minta uang sama temenmu Bener nggak? Iya Kurang ajar banget sekarang itu modusnya kayak gini semua ya Haa Haa Untuk bayar berapa mbak? Temenmu ngasih uang berapa? 6.500.000 Lah kok kemen? Ya kan nggak tau lah Katanya di transfer gini kurang, transfer gini kurang gitu loh Miss Dalam satu hari itu langsung ya aku ngobrol, 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 ngobrol gitu Oke, teleponan kau coba saya ini Kocok pun di Indonesia apa di Hongkong? Di Indonesia Oke, teleponan kau coba saya ini Kok bisa, kok bisa percaya dengan mudahnya? Nah, teleponan ke kawan-kawan Tante nih Nah ini sekali lagi buat keluarga kalian yang ada di Indonesia Dan buat temen-temen yang ada di Indonesia hati-hati Jika ada orang minta kiriman uang atau titip uang ke kalian Minta nomor rekening kalian Harus hati-hati Ini aku ketemu kalau Miss Jolie Sama-sama lagi bertengah Lali aku Pilih kan? Sama ngomong-ngomong bercerita kasi-siari di ini Aku ke Jokong Miss Jolie Miss Jolie Youtube loh mbak Oh, yang kemarin itu dong? Iya Iya kan Kemarin itu kan cerita-cerita kan gigi dong mbak Iya Apa itu namanya? Aku orang itu yang Gambarnya itu kayak gambarnya mbak Suwari Iya Abis itu aku pikir itu Anak temen saya, temen saya ini Temen saya ini memang baik Kalau nggak ada apa-apa Kan saya juga bisa tolong Kalau dia juga bisa tolong kan aku bantu Kan aku bantu Kalian Iya Kalian Abis itu aku kirimin Terus abis itu aku kirimin Kan biasanya kan seperti itu Nah aku pikir itu Aku pikir itu temenku ganti nomor Berarti kalau itu nggak Cik Nah terus? Terus abis itu dia itu minta tolong Terus langsung uang gitu loh Dan aku kira kan temenku ini Kan ini mbak Warni ini kan temen baik saya Lalu saat itu Saya itu sudah saya kirim ke sana Tiba itu orangnya yang ngerti Bukan temen saya gitu loh Kok sama yang ngerti lah itu Temennya sama ya? Ya karena saya Aku tanya Aku tanya mbak Warni itu Sampai ganti nomor sama mbak Awan Bila gitu loh Orangnya dia Mending nomor lagi Nomor lagi Nomor lagi Bukan nomor nombor Atau bling gitu loh Karena orang itu Tak SMS nggak dibalas-balas gitu loh Katanya nanti sore Uangnya tak ganti Ganti nomor diganti Dikirim gitu kan Biasanya lah Kalau saya pinjem Atau Mbak Warni pinjem itu kan Gantian gitu loh Dan terus sebenernya uangnya itu Sudah saya kirim ke Saudaranya yang di Indonesia gitu loh Mana anak-anak terus? Aku sudah Sudah tak sekeren sutis sama Kabar gambarnya sama Data pengiriman uang itu Aku kirim mau kesana Dan Kak Pikir itu ya Kak Pikir ya temen saya ya Saya percaya-percaya aja gitu Karena Bodohnya Bodohnya saya itu Kenapa saya nggak ngecek nomornya Nomornya Mbak Warni yang satunya gitu loh Oke Jadi Gimana ya Mbak Oke jadi Jadi di awalnya Di awalnya Sampai percaya begitu aja Iya Dari pertama itu Awalnya itu Saya percaya aja Kalau dia itu temen saya Ganti nomor Dan Bodohnya saya itu Kenapa saya nggak hubungi Temen saya Yang nomornya satunya Kan nomor Aku kan taunya kan Nomornya Mbak Warni kan Nomornya Indonesia Yang nomornya Hong Kong kan Saya kan nggak tahu Iya Aku pikir itu Dia itu Ganti nomor Nomornya SMAOS Nggak dipakai gitu loh Terus Terus di situ Biar ini nih ya Ketelajaran saya sendiri sih Kenapa saya nggak Cari informasi dulu Nggak SMS sama temen saya ini gitu loh Ya itu masalahnya Ya itu masalahnya Foto profil itu Foto profil itu Foto profilnya temen saya deh Bukan sebelum kirim uang Kenapa Iya Pertanyaannya sama Kenapa sama nggak ngecek di temen tadi Iya Iya saya nggak ngecek Karena kan Aku kan nggak punya Nomor teleponnya Temen saya Yang namanya Mbak Warni Ini nomor telepon Hong Kong Yang saya tahu Itu nomor teleponnya Hong Kong Ini dulu ada Tapi ganti Terus tapi tiba yang saya tahu Itu satunya ini Nomor telepon dunia Setelah itu Bodohnya saya Anu apa itu Kok saya itu nggak Tanya dulu sama temen saya Mbak Mbak Warni kalian ganti Nomor telepon ya Aku nggak tanya Kaya gitu Gitu lho Terus itu Udah ngirim no data Katanya udah kirim Terkeni saya Nanti saya ganti lah Aku tunggu Amin nggak Kenapa uangnya kok belum data Belum terkirim Kalau belum terkirim Kalau belum terkirim Saya nggak Kalau bisa kirim toh Terkeni Padahanya ini Yang katanya Melahirkan toh Itu Apa itu Kayaknya itu Temennya Ponahan Ponanya gitu lho Ponanya gitu lho Oke berarti saya tahu nih Jadi modusnya melahirkan Sakit istrinya di rumah sakit Bener gak? Iya karena kan Gimana ya mbak ya Kalau teman baik ya Kalau teman baik minta tolong Habis itu saudaranya yang di rumah itu Gak ada uang Buat lahiran kan otomatis Eh pasti di ATM saya ada uang Karena otomatis ya saya bantu Karena kan ini kan teman saya Teman baik saya gitu Oke Berarti jendengan gak pernah melihat Jube Youtube saya ya Yang kemarin itu yang orang Madura itu Yang istrinya mati di Kalimantan Nah meninggal di Surabaya Di Probolinggo Di Situ Bondok Sama kasusnya seperti itu Tapi bedanya Mbaknya ini telpon saya Minta tolong sama saya Karena mbaknya waktu itu gak punya uang Jadi dia mau Mau saya meminjemin uangnya Saya bilang saya akan pinjemin uangnya Tapi saya ingin tahu dulu Istrinya itu di rumah sakit mana Tapi pada akhirnya Benar-benar itu adalah penipu Biasanya itu kalau saya mau kirim itu Biasanya saya kontek dulu sih Dek Dek Nah iya Cek nomornya diganti enggak gitu Tapi gak tahu kenapa Kalau gak Saya itu gak ada Pilih mau ngabari Alah paling di kontek Ini nomornya ganti Ya aku pilih gitu Kok nomornya ganti kenapa ya Aku udah gak bertanya-banyak Tidak tahu Ya itu Uang yang dijanjikan Katanya mau ditembalikan Itu gak Dikirim-kirim gitu Itu habis 6.500.000 loh deh Satu kali kirim? Tumpang deh Satu kali kirim? Tiga kali Tiga kali kirim deh Itu kan pertama kan Saya kirim memang juta Terus aku kan Ada terserah dari teman Terus Amu sendiri itu Minta tolong Suruh nyariin Habis itu Udah saya kirim itu Dia itu juga mau Minta tolong sama saya Suruh nyariin Uang Aku bilang Aku gak bisa Aku bilang Tuh adanya ini Aku bilang Kalau dia suka Minta tolong sama Amu aja Mbak Warnia Kakaknya saya bilang gitu Dia kakaknya juga punya uang Aku kayak gitu Dia tuh lah telfon deh Hmm Nangis-nangis gitu Oh jadi dia telepon sampai Nangis-nangis Iya yang cowok itu Karena istrinya itu Katanya melahir Ketujuh paranya Gambarnya itu ada Ini Ini istri saya mau melahirkan Mbak Dia itu ada gambar Dikirim ke saya Terus Dia bilang Uangnya itu Istri saya itu Harus melahirkan Itu uangnya itu Udah saya kirim 5 juta Toh Udah aku kirim 5 juta Toh Habis itu Amu apa itu namanya Ini istri saya mau diparani Nggak taunya Dia itu bilang Katanya kurang Berapa ya 2 juta 2 juta lebih Nah kalau uang segitu Ya saya gak punya Kalau seri itu ada Kalau lebih dari itu Saya gak ada Bila itu Lalu habis itu Ya gak apa-apa Di sini Ada uang segini Dia beli gitu Kalau gak nanti Istri saya Enggak Amu apa itu Pendarahan gitu Loh deh Pendarahan itu Gak bisa Gak bisa Gak bisa Mengahirkan Terus tiba-tiba Habis uang saya Kirim Terus dia bilang Kalau Istrinya itu Meninggal Terus? Terus abis itu Istrinya meninggal Baru-baru istrinya meninggal Terus tinggal Anaknya aja Oke Terus Terus abis itu kan Di ATM saya Masih ada uang 500 Dia kan Kalau Apa itu namanya Dia bisa Terlalu sama saya Lagi Cari nanti Jemannya Mbak Ya Karena Ini Itu Kalau gak Ini Nanti Apa itu Almarhum Gak bisa Dikeluarkan Dari rumah sakit Nah itu Bukan urusan saya Bukan Bila gitu Itu Urusan samir Nah itu Bukan keluarga Kampung Bila gitu Untungnya itu Di rumah Ada uang Ada uangnya suami 1 juta Tapi saya gak kirim Pas yang gak Di ATM Yang ada Itu Di ATM aja Itu Kan temen saya Temennya suami saya Baru transfer Itu Uang Apa itu namanya Uang pasir Oke Terus abis itu Pak Pinjono dulu Dia itu Temen baik saya Yaudah Nanti paling Sore Udah diganti Etikannya Enggak Oke Jadi intinya Oke Jadi intinya Adalah Intinya adalah Penipuan Berarti Sebenarnya Penipuan Dari ini Bukan telepon Yang pertama Kemarin Saya sempat Live Sempat marah Marah juga Penipunya Bilang saya Kubluk Apa semua Karena saya Menentang dia Dan dia gak Dapat uang Dari itu Berarti kan Memang bener Penipu-penipu Itu tidak ingin Saya itu Viral ya Bener gak Kayak gini Kan gak ada Yang nonton Mbak Karena sudah Saya sampaikan Berkali-kali Bahwa sebenarnya Penipu Gimana Aku sih gak pernah Nonton Video-nya Mbak Ini Terus Terus aku kan Anu pernah Tanya Itu Tapi gak ada Balasannya Yaudah gak Nonton Lahan Google Gitu Oke 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 Karena Telepon saya Gak diangkat Jadinya Gak nonton Saya lagi Terus Saya ini Apes Saya ini Apes Baru Baru Bener Kalau Sampai Nonton Saya lagi Itu Ada Sejadian Sama Dengan Nah Yaitu Aku juga Nonton Mis Sama Aku Kemarin Pasti Tau Ketemanku Juga Itu Peningguan Mbak Kenapa Gak diituk Dulu Aku Sampai Malam Jokta Sampai 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 Dicek Itu Di Hongkong Gak Bisa Ya Gak Bisa Nombak Kalau Kejadian Seperti Itu Kan Meresahkan Mbak D Ngerti Tapi Kalau Gak Ada Laporkan Kamu Masuk Nomor Rekening Indonesia Sayang Oh Gitu Ya Bener Gak Bisa Gitu Iya Bisa Kamu Laporan Sama Polisi Bagaimana Tanggapannya Polisi Nomor Rekening Itu Dilaporkan Sama Polisi Oh Gitu Betul Bisa Kamu Lapor Sama Polisi Kamu Ditipu Orang Seperti Seperti Itu Sebenarnya Kalau Sampai Lihat Konten Saya Kemarin Itu Ada Persis Sampai Ini Bener Nggak Mbak Suwani Sama Gak Bener Mis Aku Kemarin Emosi Juga Aku Sudah Lagi Saking Min Obat Juga Tambah Itu Tiga Teman Yang Asap Aku Tanya Yang 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 Ini Yang Bahkan Aku Tanya Kira 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 Kamu Dan Siapa Yang Enggak Emosi Mis aku sepertinya takut, kesel, kasihan juga, jadi kayak tercampur aduk gitu loh intinya nah sekali lagi apes kan tidak ada dalam kalender, kenapa Miss Youni buat konten ini, kenapa Miss Youni walaupun dihina orang walaupun ada yang bilang demicuan, sekarang tak tanyain Mbak, kalau Samen lihat konten saya, lihat konten saya nih, dan Samen tahu kejadian seperti ini kemungkinan kalau ada orang telepon ngaku Mbak Suarni, Samen akan tawa lah ini pembohong, karena alurnya kan sama, sama, ngelahirin lah, istrinya mati lah, gejedot lah, apa semuanya itu sama ini pemainnya lama, pemain lama, jadi kalau dipikir kalau udah pemain lama itu harusnya diang, permasalahannya kan ini nomor telepon yang di situ kan nomor telepon Hong Kong Mbak deh, dia kan bersekongkol sama orang Indonesia, masa yang di Hong Kong itu nggak bisa kena jeratan deh? leh, saya ngelakor no sopon Mbak, makanya kalau video saya nggak viral emangnya siapa yang jeratan? oh leh, emangnya saya kenal orang-orang pusat itu kan karena viral? leh, nggak viral siapa yang peduli sama kita? siapa? saya tanya sama Samen? nggak ada makanya satu orang seperti Samen, karena Samen tidak, karena telepon saya, sms saya, saya nggak bales terus Samen motong ya informasi nggak nyampe Mbak iya dah kan Samen motong Bebis Uni malah kehilangan gue walulah 6 juta makanya kan saya selalu bilang nih, kenapa kalau ada apa-apa kita pabrik kita suarakan biar orang lain tidak tertipu kan saya selalu bilang nih, ada investasi uang ada investasi ilmu ada investasi informasi ya ini informasi buat teman-teman yang lain agar jangan sampai tertipu sama kayak Samen bener nggak sih? iya iya jadi kalau, kalau kalian nggak ditelepon Miss Uni apalagi, apa yang dikatakan Miss Uni tidak sesuai dengan pikiranmu terus kamu nggak seneng mbak Miss Uni kan ya bedo giliran apes kan ngeluh deh weh padahal di Miss Uni sudah ada konten itu iya aku juga sering ingat nonton Miss Uni apa itu tertipu sampai 300 juta waktu itu juga lakukan baru apa itu Miss Uni bilang atau 300 juta mobil apa itu juga itu makanya kan aku bilang nih jadi sekali lagi selalu Miss Uni katakan bahwa jangan sampai tertipu jangan karena tidak suka dengan Miss Uni maka kamu akan melakukan kesalahan bener nggak? bener bener bukan nih gak suka nih cuma apa itu orang kading orang kading orang kading orang kading orang kading orang kading di facebook atau di youtube Yaudah gak apa-apa Jadikan pelajaran aja Ya tapi itu bisa diurus gak sih ya Maksudnya kalau mau gak kembali Yaudah itu emang asik saya atau saya Maksudnya kan dalam kejadian seperti ini Takutnya nanti kan ada lagi Ada lagi Sebentar mbak Saya itu tidak bisa memberantas Sendikat Tapi saya bisa memberikan edukasi pada kalian Kalau sendikat kan urusannya polisi mbak Saya cuma memviralkan Dan ini tidak akan bisa apa-apa Tidak akan bisa kemana-mana Kalau bukan kalian yang memviralkan Bener gak? Jadi saya itu bukan siapa-siapa Kalau saya laporan Uang takut aku dapuranmu Soalnya ya kerjangan disini Bener gak? Jadi kalian harus memviralkan Ini lho mbak aku pernah kejadian kayak gini Taruh di facebookmu Taruh di media sosialmu Jadi orang gak akan menghampirimu Jadi di Ada salah satu mbaknya itu yang hampir tertipu Jadi media sosialnya Facebooknya kan Pernah dicuri nih foto-fotonya sama orang Akhirnya di media sosialnya itu Semua itu share punya saya Setiap hari dia itu share punya saya Akhirnya garangan gak dateng Ini dia yang ngomong ya Bukan saya yang ngomong ya Garangan gak dateng Penipu gak dateng Kenapa? Dia tahu nih kalau ada masalah itu Sing Ini mereka yang ngomong bukan saya Jadi di media sosial Khususnya sama mbak Suwarni Ya tiap hari share punya emisi uni Jadi ini nih Punya yang sama ini Dishare lagi Biar tidak terjadi Jadi kalau ini penipuan Jadi temen-temenmu nih Kamu ditipu Karena aku udah bilang Di facebook aku tak share Ini kejadiannya punya emisi uni Ditipu 6 juta Ini ditipu Istrinya melahirkan Ternyata penipu Kan bisa Kalian sharekan dengan versi kalian Jadi nih Kalian Kalian gak mau nge-share Ya kalau kejadian kayak gini Ini akan terasa Iyo yo Kok gander lo aku yo Padahal itu mbaknya tuh sadar banget Dia telepon saya sambil nangis Karena diajar sama penipu tersebut Akhirnya saya yang marah Jadi Saya gak tau nih Kenapa ini ada yang ngomong facebook Saya isinya emisi uni semua Jadi tentang penipu-penipu Dibahat dilihat Langsung di-share Di media sosial kalian Jadi penipunya gak berani Nyamperin kalian gak berani Miss uni selalu bilang Share punya emisi uni Di media sosial kalian Untuk antisipasi Namanya maling Mis di pagri Nyolong kan ya mis bedo lagi mbak Bener gak Bener gak Bener Makanya liatin konten saya Daripada kamu tertipu Selalu orang bilang demicuan Kenapa mereka ngomong kayak gitu Karena mereka tidak bisa menipu lagi Iya bener mbak Iya mereka akan memusuhi saya Mereka akan membenci saya Ada satu anak itu penipu job colo mbak Sekarang bencinya sama saya Mati-matian Oh iya aku nonton itu miss Yang mis uni tolong itu ya Iya Orangnya renteran Mas siapa itu Iya Akhirnya mereka akan benci sama saya Saat saya mengungkatkan fakta Iya itu berdebat itu miss Rame itu aku nonton itu miss Ini yang pertama Dan yang kedua Tentang PSK Padahal PSK Yang saya ceritakan Itu yang terjadi Dan yang saya tahu Tapi padahal di luar sana Ada orang yang ngasih label 4000 Ada yang ngasih label 500 Itu gak ada yang memperdebatkan Kenapa Karena mereka marah sama saya Karena saya mengungkapkan fakta Mereka marah banget Karena itu saya selalu bilang Bukan saya promosi Terserah Yang ditipu bukan saya kok Yang ditipu kan kalian Makanya antisipasi sama teman-teman yang lain Jangan sampai ini terjadi Benar gak? Iya Iya Itu Itu lah pengalaman Gitu Makanya kemarin aku juga Jelasin Itu masih penipuan Aku beli gitu Iya Tapi waktu itu Teman aku itu lagi 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 sedih-sedihnya Jadi dia itu kayak Ya besar Detewa Tapi ya namanya penipuan Kalau dia apes itu kan ya Gak bisa Bisa sama Kalau kita sudah tahu nih mbak Seperti mbaknya yang kemarin telepon saya Dia sudah apes nih sama penipu Tapi masalahnya dia Dia tiap hari Telinganya disumpelin Punya saya Dia telepon saya kok Memastikan Dia loh malah ngaku saudaranya dia sendiri Yang namanya Eko itu Bukan teman loh Saudara loh Tapi dia selalu Ngeliat konten saya Makanya dia bilang Ini pasti penipu Ini pasti penipu Jadi Ya karena itu Saya bilang penipu zaman dahulu Datang ke rumah Bawa celurit Harta atau nyawa Tapi pencuri model sekarang Itu langsung Pakai facebook Bener gak? Bener Jadi ini sudah Gimana 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 Di media sosial mbak Di media sosial Dan mereka random Di random Di random Mereka random Coba Coba Cuma nyoba Nyoba aja Le ditanggepin Ya dapet Le gak ditanggepin Ya gak dapet Jadi Seperti itu Jadi mereka itu Random Iya gak mungkin bales mbak Sama yang gak kasih tau ya Penipu Sama yang percaya gak Sama yang percaya gak mbak Sendikatnya itu Kadang-kadang nonton konten saya Makanya dia tau Dimana kelemahan kalian Mereka memang menyerang Orang-orang yang benci sama saya Terus di sekitarnya Aku tanda aku Kemarin Kira Karena aku Ini kan ada Foto-foto Masanya Foto transfer-transferan uang Itu Di RGK Kayak Itu aku Belang ini Itu di dalam APN itu Itu Terus Dulu Ini Uang-Uangnya Kali-Uangnya Dicairkan Aku kan Dari itu Kali-Uangnya 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 Aku sih Aku tak cah-cah lagi Ini orang-orang ini Bener-bener Aku Situ Tangan Atau Enggak Aku Beren Tidak Dikasih tau Sama Mbak Wana Ini Penipuan Dan Terus Akhirnya Aku Jadi Wah Teris Terim Langsung Langsung Berkenan Terus 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 Bapak angin ya weh, mentek juga aku ngapain Sampai, sampai semalam itu aku nggak bisa tidur Saya juga nggak berani ngomong sama suami kalau uangnya itu nggak ada di ATM Terus habis itu, habis itu aku ya bingung, 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 bingung Dari nanti pokoknya duit-duit nanti, aku ya bingung gitu Terus, termaringan akhirnya aku ini udah reutang Nanti cepat kacau ayah Berarti supaya munculmu nggak tahu, kalau tahu ya marah kok Aku tuh mau balik lagi ke Hong Kong ini deh Nggak harus Aku pikirkan nanti kan udah kok nanti kalau ke Hong Kong Aku harus pak, kalau aku kena ngomong politik, ngomong politik, data-datanya kan juga ada Langsung aja gitu, aku kak ngomong politik di tanah gimana Nanti benda-benda tanya gitu, maksudnya Bakar nih ngomong tata politik di Hong Kong, nanti polisi Hong Kong Benda-benda tanya gimana aku ingin tahu gitu loh Karena kan dia kan bersekongkol deh Bersekongkol untuk menipu orang Nah kalau kita Kan biasanya kalau nomor telepon Nomor telepon Hong Kong Nomor telepon Hong Kong kalau aku yang beri kan Kan otomatis saya bisa telepon di orang ini Nomor telepon ini kan di daerah menang kan tahu nggak deh Iya betul Nah ya, makanya itu aku mau pengen tahu Jadi orang ini, kalau nggak di Kalau kita nggak bergerak Maksudnya saya yang ternak tipung ini Kalau saya nggak bergerak Nggak melaporin ke polisi Nanti enaknya dia Betul Betul Dan, dan sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Ranahnya di Indonesia Kejadiannya di Indonesia Kenapa? Tempat kejadian di Indonesia Transfernya di Indonesia Cuma nomor telepon aja di sini Jadi itu Ya tapi kan juga bersekongkol deh Ngerti 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 Laporan itu akan sejauh Maka dari itu Laporan itu akan sejauh Seperti apa dan bagaimana Itu tergantung dari penanganannya Cuma saya ingin bilang Ranahnya kan di Indonesia Karena mereka bersekongkol Karena itu kita harus melaporkan Nomor HP yang SMS kamu itu Hmm Nah saat ini sampai teleponan Baku Kira-kira bojomu Dula Youtube kok pernah? Duh Iya pernah? Huh? Dulu Youtube kan ini Hanya pasin suara sih Paling nggak ada mukanya Tapi kalau tahu masih lu Di rumah Bermaria ada problem Suami motor truck nya itu Ngerempel orang Terus disitu Udah habis banyak Uang mau dibuat Uang pasirnya temennya sampai gitu Ini usan sama polisi aku belum keluar Di tambah lagi kok saya tidak juga Ternak ibuku ke kamar Di kamar jatuh Jual itu lagi dong Ini tuh aku sampai Sampai stress sih Karena baru kemarin ya Baru tanggal di rumah Kemarin itu suami saya itu Anggol itu Kita berkontor Kita berkontor Tapi itu membutuhi orangnya juga Terus akhirnya Kita cari-cari Di sana tidak gini Terus akhirnya Kita tidak membutuhi Tapi yang masuk rumah sakit itu Belum Belum sepuluh Terus akhirnya Aku kan pikir Eh Aku tidak Uang nama dinasih ke orang Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Yang nanti terjadi seperti ini Kalau sudah tahu Begitu seperti ini Kan waktu manusia kita Kan hati-hati Gitu Oke Kalau kita tahu Tapi kan kita kan Tidak tahu Kalau Eh Aku itu nanti Apa itu Kena musibah ini Kena musibah ini Itu kan kita tidak tahu Nah aku kira kan Ya itu teman saya Jadi aku pikir Teman saya sendiri Ya sudah Tidak apa-apa Biasanya Kalau pinjem kan Tidak seperti itu Emang Tidak ada yang bisa kita lakukan Dan kenapa saya selalu crewet Antisipasi Antisipasi Kenapa misi ini selalu bilang Jangan membenci saya Karena saya Tidak baik di mata kalian Tapi Lihatlah ilmu yang saya berikan Benar gak sih Jadi Kalau kamu tidak keberatan Ya ikhlaskan semuanya Pasti semua ada rencana dari Tuhan Dan Ojo Ojo gak nge-share video ini misi ini ya Tolong di-share ya Oke 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 Terima kasih loh misi ya Iya sayang Aku juga paham Teng Bukan Enggak-enggak Agir 5 Aku juga juga Enggak-enggak enak Soalnya 5 Aku sendiri Enggak enak Tapi kan bukan aku Gitu Kalau aku ya Aku berani Balikin uangnya Tapi bukan aku Posisi aku juga Punya keluarga Gitu Sekitu banyak kan ya Betul Cusah juga kan Kasian gitu Oke Sementing Sekarang lebih berhati-hati lagi Ya Iya betul Matur Numbanur Assalamualaikum Oke Jadi Saya gak tau nih Harus ngomong apa Dan seperti apa Intinya adalah Penipuan-penipuan Dan penipuan Terus-terusan akan hadir Di antara kita Di antara kau dan aku Jadi Saya lebih berpikir Untuk bagaimana Menangani diri kita sendiri Saya tidak bisa menghapus Sendikat Karena sendikat punya versi Dan cara sendiri Untuk mencari Mencari Masalah Sementara saya Bukan siapa-siapa Saya tidak bisa Melakukan hal yang lebih Dan Yang ingin saya katakan adalah Lakukan yang terbaik Bagi diri kita Sharing Jika menurut kalian Kalian setuju Dengan apa yang saya sampaikan Dan Jika ada kata-kata saya Yang salah Atau Boleh membenci saya Tapi kan Ada yang baik nih Dari ilmu yang saya berikan Tolong diambil yang baik Kalau yang jelek Gak apa-apa Ditinggalkan Saya itu ditinggalkan Tapi kalau yang baik Monggo di share Jadi jangan karena Kalian membenci saya Terus kalian Totalitas menutup diri Saya tidak inginkan itu ya Jadi buat teman-teman Terima kasih sekali Kurang lebihnya Saya minta maaf Ternyata Saya sudah live Begitu lama Sudah berapa jam ini Saya live Jadi terima kasih Kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Mahlu hidup bahagia Dan terima kasih Sampai ketemu lagi Bye-bye 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 Bye-bye